Juhun yang dijuluki sang monster akhirnya mengamuk sejadi-jadinya karena telah dihanati oleh orang yang selama ini ia percaya. Bapak berwajah tenang namun kejam tak akan tinggal diam. Juhun yang memiliki kemampuan penyembuhan ternyata juga menemukan pujaan hatinya hingga melahirkan keterunan yang kini telah mewarisi kemampuannya. Selamat datang kembali Sobat Osin. Kali ini Osin akan membahas moving episode ke-10-11. Juhun yang notabene adalah seorang abdi intelijen ternyata juga adalah seorang pimpinan gangster yang paling ditakuti pada masa itu. Belum tahu apa pemicu dirinya bisa dihianati oleh satu rekannya. Juhun mengeluarkan kemampuannya untuk mengalahkan orang yang hampir persis memiliki kemampuan bertarung seperti dirinya. Jika kita tarik garis waktu di masa depan, ada momen di mana Juhun adalah satu-satunya orang yang mampu mengalahkan sang asasing yang tengah menjalani misinya. Dan guys, sang asasing ternyata berasal dari sebuah kem militer. Dan sangat besar kemungkinan Juhun juga berasal dari tempat yang sama. Karena sama-sama memiliki kemampuan penyembuhan diri. Bisa jadi jika di masa sekarang Juhun tengah menghadapi orang yang sama memiliki kemampuan khusus seperti dirinya. Pertempuran ini sampai pada di mana Juhun harus menghadapi musuhnya di sebuah terowongan yang tergenang air. Dan apakah pertempuran ini terjadi sebelum Juhun menjadi seorang agen rahasia? Atau justru malah sebaliknya Juhun yang telah mengalahkan musuhnya menebus semua kesalahannya dengan ikut bergabung di dalam perusahaan yang saat ini tengah dipimpin oleh Yongjun. Dan selanjutnya ada Juhun dengan moternya dia mengendarai mencoba untuk membantu Juhun menghadapi gangster. Dan inilah momen pertemuan antara Juhun dan Juhun. Juhun yang tak kenal rasa takut ikut membantu Juhun dalam menghadapi musuh yang sedang dia lawan. Dan Juhun akhirnya mulai menaruh hati hingga berujung dengan sebuah pernikahan. Dan kemungkinan inilah kilas balik pertemuan antara Juhun dan Jihe yang pada akhirnya mewariskan kemampuan mereka dengan putri yang kini telah tumbuh menjadi gadis remaja. Nah itu yang bisa usin bagikan. Jangan lupa ya komen di kolom komentar. Kamsahamnida. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.